Para pasien ini merupakan pasien pengidap kanker yang sebelumnya dirawat di rumah sakit persahabatan Turki-Palestina di Gaza. Setelah gempuran bom pasukan Israel, para pasien dipindahkan ke rumah sakit lain di Kanyunis. Bahkan, empat pasien meninggal dalam perjalanan. Suhasad, seorang dokter Gaza, mengatakan waktu adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan pasien kanker. Kurangnya obat dan kemoterapi memaksa mereka mencari alternatif lain atau pasien terpaksa mengulangi seluruh proses pengobatan. 26 pasien kanker Palestina dan satu anak berusia 15 tahun yang menunggu transplantasi sum-sum tulang tiba di Turki pada Kamis waktu setempat. Mereka adalah pasien rumah sakit Turki di Gaza yang dievakuasi melalui pembatasan Rafal. Para pasien mendapat kunjungan dari Presiden Turki di rumah sakit yang berlokasi di Ankara. Menurut Menteri Kesehatan Turki, pasien didampingi 13 orang lainnya untuk menyelesaikan perawatan di Turki.